Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya di sini saya akan menjelaskan atau memberikan kunci jawaban dari soal uas getaran dan gelombang setelah pembahasan ini saya akan berikan rekapitulasi nilai uas getaran dan gelombang yang telah kalian ikuti beberapa waktu yang lalu kita mulai dari soal nomor satu semua gerak osilasi adalah gerak yang berperiodik ini adalah yang pernyataan yang benar ya karena gerak osilasi atau gerak getaran adalah gerak bolak-balik melalui suatu titik kesetimbangan keseimbangan jadi periode ikat periode disitu maksudnya adalah banyaknya bukan banyaknya tapi waktu yang diperlukan dalam satu kali bergetar atau satu kali berputar atau satu kali bolak-balik dari titik a titik b c balik lagi ke titik b dan ke titik a jika misalnya titik b adalah titik kesetimbangannya sedangkan b ke a adalah simpangan terbesar b ke c juga simpangan terbesar jadi disini jawabannya adalah benar yang kedua semua gerak osilasi adalah gerak yang berfrekuensi tentu ini juga jawabannya benar karena periode itu berhubungan langsung dengan frekuensi kalau periode tadi adalah waktu yang diperlukan dalam satu kali berayun satu kali ayun ayunan penuh atau satu kali getaran penuh sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran atau banyaknya ayunan yang diperlukan yang terjadi dalam satu satuan waktu dalam hal ini misalnya satu detik jadi disini jawabannya adalah benar ya oke jika kalian menjawab benar tetapi alasannya salah maka kalian mendapatkan satu poin tetapi jika mendapat jawabannya nomor dua benar sedangkan alasannya juga benar berarti dapat dua poin jadi belum tentu nomor dua ini benar mendapatkan dua poin ya tergantung dengan alasannya tetapi jika kalian menjawab salah otomatis pasti jawab alasannya akan salah ya nomor tiga osilasi dan gelombang keduanya memiliki kaitan yang sangat terat meskipun dem meskipun keduanya adalah gerak yang berperiodik namun perbedaan dari keduanya adalah dalam hal gerakannya oke ini ini adalah jawabannya jawabannya adalah benar ya karena disini osilasi dan gelombang itu sama tapi perbedaannya hanya pada gerakannya kalau osilasi gerakannya adalah bolak-balik sedangkan gelombang adalah osilasi atau getaran yang merambat ya jadi getaran yang merambat merambat ke kanan atau ke kiri kalau osilasi merupakan berayun ya bolak-balik melalui titik kesetimbangan nah itu jadi dari gerakannya berbeda kemudian nomor empat gerak pendulum gerak sistem masa pegas seutas tali yang ujung yang ujung satu diayunkan oleh seorang anak sedangkan ujung lainnya diikat pada sebuah pohon dan gerakan air yang dilempar batu adalah contoh gelombang mekanik disini yang jadi garis bawah adalah gelombang mekanik sedangkan dua yang awal gerak pendulum dan gerak sesampai masa pegas itu bukan gerak gelombang melainkan osilasi jadi jawabannya adalah salah oke nomor lima jika fungsi fx,t adalah suatu persamaan gelombang maka fungsi tersebut hanya dapat dipenuhi oleh fungsi sinus dan cosinus tentu ini adalah pernyataan yang salah karena persamaan fx,t ini tidak hanya sedangkan disini ada kata hanya ya berarti tidak hanya dipenuhi oleh sinus dan cosinus ada juga yang eksponen ya ada juga yang logaritma dan seterusnya disini fungsi f ini luas ada ada variabel x dan variabel t serta nanti harus ada periode jadi tidak harus sinus dan cosinus ya jawabannya salah kemudian nomor enam perhatikan persamaan berikut ini ya ini adalah persamaan gelombang ternyata ini bukan persamaan gelombang tapi persamaan getaran atau osilasi kalau persamaan gelombang disini ada ada bilangan gelombang ya ya bilangan gelombang ya kx kx ini deltanya delta ini diganti dengan kx bilangan gelombang sedangkan ini adalah bukan bilangan gelombang jadi ini adalah persamaan osilasi ya oke jadi jangan sampai terkecoh jadi jawabannya yang salah ini ya yang nomor 7 nah disini perhatikan nomor 7 sebuah pendulum berosilasi harmonis sederhana kecepatan pendulum adalah kecepatan pendulum itu maksimum jika dia berada di titik kesetimbangan atau di posisi kesetimbangan simpangannya minimum atau simpangannya nol kecepatannya maksimum ya sedangkan kalau dia berada di titik terjauh atau titik amplitude maka simpangannya maksimum yaitu simpangan amplitude kecepatannya nol kecepatannya minimum itu aja berarti yang ini maksimum saat berada tepat pada posisi amplitude salah ya pasusnya dia minimum maksimum saat berada tepat pada posisi kesetimbangan benar minimum saat berada tepat pada posisi setimbang yang benar-benar minimum saat berada tepat pada posisi amplitudonya benar ya di sini eh minimum saat berada tepat pada posisi amplitudonya benar minimum saat berada pada tep posisi setimbang yang salah ya jadi maksimum berada pada setimbang minimum berada pada amplitude oke besarnya tetap tidak dia besarnya berubah-ubah tidak bergantung frekuensi getaran salah juga tidak bergantung pada simpangan juga salah ya oke di sini nomor delapan perhatikan gambar berikut ini dua titik yang memiliki fase yang sama adalah titik 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 yang mana ini anda bisa memilih lebih dari satu oke fase yang sama itu adalah fase dengan sudut atau gerakan yang sama lah kalau dalam gelombang misalnya kita lihat A lihat A ini setelah titik A kita temui puncak ya berarti yang harus sama adalah titik F karena titik F dia setelah titik F adalah ke kanan adalah puncak ke kiri adalah lembah sedangkan titik A ini pasti kalau kita ke kiri dia lembah ya jadi A dengan F satu fase kemudian C nah sebelah kiri C adalah naik sedikit kemudian turun berarti yang sama ini disini ya titik C naik sedikit kemudian turun kalau D nah yang D berarti sama dengan H ya D sebelah kirinya naik sebelah kanannya turun H sebelah kirinya naik jadi B dengan G A dengan F D dengan H gitu ya itu adalah satu dua titik yang fase sama perhatikan A dengan F itu dua titik terdekat dengan fase yang sama berarti dia menempuh satu bukit satu lembah artinya adalah Pak satu panjang gelombang kemudian nomor 9 sebuah gelombang transversal mempunyai periode 4 detik jika jarak antara dua buah titik berurutan yang fasenya sama berarti kan satu gelombangnya 8 cm panjang gelombangnya 8 cm gitu maka cepat rambat gelombang itu titik titik oke cepat rambat gelombang V sama dengan lambda per t kan gitu berarti 8 bagi 4 sama dengan 2 cm per detik nomor 10 jika waktu untuk melakukan setengah putaran adalah 0,02 detik berarti ini setengah periode ya sedangkan periode itu bukan setengah putaran tapi satu putaran berarti kali 21 periode berarti 0,04 detik maka frekuensinya di satu dibagi 0,04 atau 100 bagi 4 nah itu berapa di sini 0,025 ya nggak ada jawabannya ya berarti disini kan 0,02 itu setengah putaran berarti kalau satu putaran 0,04 ya 0,04 100 dibagi 0,100 dibagi 2 berarti kan 1 per 0,02 berarti kan 100 bagi 4 oke bener nggak itu ya bener ya dibalik berarti 100 bagi 4 adalah 25 disini nggak ada pilihannya ya nah kalau tidak ada pilihannya kalian bisa tulis pilih mana saja saya lihat alasannya kalau alasannya benar berarti nanti ini disini benar ya jadi alasannya benar berarti nanti pilihannya saya benarkan juga oke nomor 11 kecepatan kuadrat gelombang pada tali berbanding lurus dengan densitas masa linear tali dan berbanding terbalik dengan gaya yang bekerja pada tali kecepatan kuadrat gelombang pada tali V kuadrat nah gitu ya V kuadrat bergantung berbanding lurus dengan densitas masa linear tali Rho dan berbanding terbalik dengan gaya bekerja pada tali F oke ini kita bisa dilihat di buku modulnya ya di buku modulnya itu V itu sebanding dengan akar akan gitu F per Rho berarti V kuadrat sebanding dengan F atau T nah F itu yang gaya yang bekerja pada tali simbolnya T dibagi Rho jadi ini terbalik ya jadi terbalik jadi jawabannya salah ya karena dia disini berbanding lurus dengan dengan densitas berbanding terbalik dengan densitas dan berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada tali oke nomor 12 pada suhu kamar kecepatan rambat suara pada timah lebih besar daripada pada kaca hal tersebut karena timah memiliki masa jenis yang lebih besar dibandingkan dengan kaca nah ini nomor untuk jawab nomor 12 ini kalian bisa cek di modul ya di halaman nanti bisa dicek ada tabelnya disitu tabelnya nah kalian bisa cek disitu yaitu antara kaitannya gaya dan masa jenis ya disitu suhu dan masa jenis nanti disitu kalian akan bisa menjawab ini oke kalau tidak salah saya buat soal ini salah ya eh jadi nanti ada hati-hati disini ada yang membuat salahnya nanti bisa dicek lagi di tabel di modul oke nomor 13 sebuah gelombang yang merambat melalui dua medium sebuah gelombang merambat melalui dua medium maka gelombang tersebut akan mengalami refleksi dan transmisi pada bidang batas kedua medium tersebut besarnya energi gelombang yang direfleksikan dan transmisikan salah satunya bergantung pada impedansi 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 medium yang dilaluinya jika impedansi medium satu dan medium dua adalah sama maka tidak mungkin ada energi gelombang yang akan direfleksikan tidak akan mungkin ada gelombang yang direfleksikan oke pengertian dari refleksi dan disini apa transmisi refleksi itu pantul transmisi itu diteruskan kalau ada dua medium medium satu dan medium dua dibatas medium itu jika impedansi kedua gelombang itu berbeda dibatas itu maka akan terjadi peristiwa refleksi dan transmisi yaitu pemantulan dan gelombang energi yang dipatukan dan energi yang diteruskan nah jika impedansi sama artinya masih dalam satu medium ya artinya masih dalam satu medium sehingga benar tidak mungkin ada gelombang yang direfleksikan atau di pantulkan semuanya akan diteruskan karena dianggap masih dalam satu medium yang sama jadi jawabannya benar nomor 14 sebuah gelombang melalui dua medium dengan impedansi berbeda pada bidang batas kedua medium terjadi refleksi energi dan transmisi energi jika energi yang ditransmisikan sebesar 0,01% maka koefisien refleksinya adalah nah ini kalian cari dulu energi ya kalau 0,01% energi yang ditransmisikan berarti sisanya itu berapa persen yang direfleksikan koefisien refleksi itu adalah yang direfleksikan dibagi dengan total energinya jadi eh jawaban ini ini benar atau salah gitu kan coba nih jika energi yang ditransmisikan 0,01% berarti yang ditrans refleksikan sebesar berapa persen eh 99,99% ya 99,99% berarti 99,99% dibagi 100 ya berarti 99,99% ya benar ya jadi jawabannya benar alasan anda dalam oh ini alasannya ya ya dijabarkan aja oke kemudian nomor 15 transfer energi gelombang elektromagnetik dinyatakan oleh faktor pointing yang yang besarnya menyatakan intensitas rapat daya gelombang elektromagnetik dan arahnya menyatakan aliran energi elektromagnetik arah faktor pointing tidak selalu tegak lurus dengan medan listrik dan medan magnet oke Anda bisa cek rumus faktor pointing ternyata rumus faktor pointing itu adalah cross ya cross ya cross antara medan listrik dan medan magnetik jadi dia selalu tegak lurus jawabannya bukan tidak selalu ya ini jawabannya salah cek kembali di modul itu rumusnya menggunakan cross ya jadi tidak mungkin dia tidak selalu pasti dia selalu karena kalau cross kan selalu tegak lurus ketika sebuah mobil polisi melintas mendekati kita suara silinernya terdengar semakin menguat sedangkan ketika mobil menjauh suara silinernya semakin melemah hal ini terjadi karena frekuensi silinnya mobil berubah dari tinggi ke rendah frekuensi silinnya mobil berubah dari rendah ke tinggi atau A dan B salah ya frekuensi silinnya mobil itu sebenarnya tetap tidak berubah ya jadi bukan yang A juga bukan yang B berarti jawabannya yang ini A dan B salah kenapa hal itu bisa terjadi itu karena adanya efek Doppler nah itu jawabannya ya seolah-olah mengeras atau ini tidak ternyata tidak frekuensi tetap ya tapi bukan bukan meninggal atau merendah gitu kemudian gelom nomor 17 gelombang radio gelombang mikro gelombang inframerah cahaya tampak gelombang suara gelombang ultraviolet sinar ik dan sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang komponen energi listrik dan energi magnetiknya sama besar Oke kalian jangan tertipu dengan ini komponen energi listrik dan energi magnetiknya sama besar ini jelas yang benar ya tapi di sini ada pengecohnya yaitu gelombang suara gelombang suara itu bukan gelombang elektromagnetik tapi gelombang mekanik sehingga gelombang suara itu membutuhkan medium dalam perambatannya kita bisa mendengar suara itu karena suara merambat dari sumber suara menuju telinga melalui medium udara atau kita ketok-ketokan meja itu suara juga merambat gelombang suara merambat dari benda padat juga bisa nah pernah kalau kalian pernah lihat di film-film luar angkasa ada redakan dan orang mendengar itu berarti ada kesalahan di filmnya disitu jadi di luar angkasa itu vakum jadi gelombang suara itu tidak bisa merambat nah gelombang-gelombang selain suara ini seperti gelombang radio gelombang mikro gelombang infamera dan seterusnya ada gelombang elektromagnetik yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium nah itu ya komponen energi listrik dan energi magnetiknya benar sama besar jadi disini ada gelombang suara yang pengecohnya jadi jawabannya salah ya karena alasannya gelombang suara bukan gelombang elektromagnetik oke superposisi yang berasal dari dua buah gelombang yang memiliki amplitude frekuensi dan fase yang sama akan menghasilkan sebuah gelombang yang memiliki besar amplitude dan frekuensi dua kali lipat dari amplitude gelombang asal tetapi fase nya sama ya jadi kalau superposisi itu ada gelombang satu dan gelombang dua superposisi jumlahkan aja sehingga hasil penjumlahan dari kedua gelombang itu jika amplitudenya sama maka amplitudenya jumlahkan aja ya kalau di sini ada kata kunci di sini krut dua buah gelombang amplitudenya sama frekuensinya sama fasenya sama berarti gelombang sama gelombang kembar itu dijumlahkan maka menjadi dua kali lipat yang dua kali lipatnya itu hanya amplitudenya sedangkan frekuensinya tetap fasenya juga tetap ingat ya yang jadi dua kali lipatnya adalah amplitudenya jadi di situ pengecohnya jadi jawabannya salah ya frekuensi tidak menjadi dua kali lipat tapi tetap fasenya juga tetap ya fasenya sama oke oke di sini ya cukup sampai nomor 18 nanti nomor 19 dan 20 saya cek kembali atau nanti bisa saya sajikan di video yang lain menggunakan aplikasi papan tulis ya supaya bisa dicoret-coret demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati